Halo teman-teman semua, hari ini kita belajar main board game ini yuk! Ayo main board game! Board game ini temanya tentang pasar ikan Tsukiji di Tokyo, Jepang tahun 1930. Kalian bakal jadi pemilik restoran yang ikut lelang, lomba dapetin set ikan atau makanan laut yang nilainya paling oke. Gamenya gak sulit, tapi perlu hitung-hitungan. Bisa dimainin sama 2-4 pemain sekitar setengah jam. Ini komponen-komponennya. Yang pertama, penanda produk. Ada udang atau ebi, kerang atau hotategai, ikan buntal atau fugu, gurita atau tako, dan salmon atau sake. Kemudian ada juga kartu-kartu. Ada kartu-kartu Yakuza dan juga kartu-kartu produk. Ada koin, 1 yen, 5 yen, 10 yen, dan 20 yen. Kemudian juga ada karcis-kartis lelang. Juga ada di sini token harga. Lalu ada papan catat nilai, dan tidak lupa token pemain pertama. Sekarang kita masuk ke persiapan main. Di kartu, karcis, dan token harga, ada lambang ikannya. 4 ikan, 3 ikan, dan 2 ikan. Kalau main dengan 4 pemain, semua kartu, karcis dipakai. Terus dipilih token harga dengan lambang 4 ikan. Anggap saja sekarang kita main dengan 3 pemain. Jadi kartu dan karcis yang ada lambang 4 ikan bisa kita singkirkan. Dan kita hanya gunakan token harga dengan gambar 3 ikan. Kemudian kartu-kartu ini bisa kita jadiskan 1 dan kita kocok. Lalu masing-masing pemain bisa pilih warna karcis. Lalu penanda ini secara acak letakkan di posisi 1. Kemudian kita harus tentukan siapa yang jadi pemain pertama. Misalnya saja pemain kuning adalah pemain pertama. Di awal pemain pertama mendapatkan 48 yen. Kemudian pemain kedua mendapatkan 3 yen lebih, berarti 51 yen. Kemudian pemain berikutnya mendapatkan 54 yen. Jika main dengan 4 pemain, berarti pemain terakhir mendapatkan 57 yen. Sekarang cara mainnya. Permainan ini selesai setelah 7 putaran atau 7 ronde. Dan setiap ronde ada 4 tahap yang perlu dijalanin. Tahap pertama, buka kartu dan taruh di bawah papan catatan. Berapa banyak kartu yang dibuka tergantung dengan jumlah pemain. Karena di contoh ini ada 3 pemain. 3 tambah 1. Jadi ada 4 kolom dan masing-masing kolom ada 3 kartu yang dibuka. Kita mulai dari sebelah kiri. Sekarang waktunya lelang. Masing-masing pemain punya 2 jenis kartu. Yaitu kartu lelang biasa dan juga ada kartu lelang spesial. Bedanya adalah kartu lelang biasa bisa digunakan berkali-kali setiap ronde. Sedangkan kartu lelang spesial hanya bisa digunakan sekali sepanjang permainan. Jadi setelah dipakai, kartu ini keluar dari permainan. Untuk kartu biasa, 1 berarti kita menambahkan nilai 1 di kolom yang bersangkutan. 2 juga sama, kemudian juga ada kartu 3 dan kartu 4. Sedangkan di kartu yang spesial, kali 2. Jadi di sini artinya jumlah kolom tersebut nilainya dikalikan 2. Kemudian ini menambahkan nilai 6 di kolom tersebut. Yang ini mengurangi 1 dari jumlah nilai yang ada di kolom tersebut. Dan ini ada 2 nilai. Jika di kolom tersebut ada karcis seperti ini. Kalau karcis ini di kolom yang sama, maka ini tidak ada nilainya. Tapi kalau tidak ada karcis 4, karcis ini sendiri menambahkan nilai 2 di kolom tersebut. Kalau bermain dengan 4 pemain, ada 1 karcis lain, yaitu 0. Ini artinya tidak menambahkan nilai apa-apa ke kolom di mana karcis ini diletakkan. Jadi buka karcis-karcis di tangan kalian, lihat karcis-karcis mana yang kalian ingin tempatkan di kolom-kolom yang mana, di depan sini, sesuai dengan kolom yang ingin kalian dapatkan. Misalnya saja seperti ini. Kalau semua pemain sudah selesai, naruh karcis lalangnya, baru bisa dibuka. Sekarang nilai produk-produk ini berubah berdasarkan token-token yang ada di sini. Di sudut kanan atas ada nilai di kotak hijau, kuning, dan merah. Mulai sesuai dengan urutan ini. Kita mulai dengan udang atau ebi. Di sini ada 1 ebi, tambah 4. Sekarang nilainya 5. Berikutnya adalah kerang. Ada di sini, dan ada di sini. Dan juga di sini. 4 tambah 0 kurang 1, berarti tambah 3. Berikutnya adalah ikan guntal. Di sini nilainya 2, dan 0 totalnya tambah 2. Berikutnya yaitu gurita. Di contoh ini tidak ada gurita, jadi tetap nilainya. Dan yang terakhir adalah sake. Masing-masing bertambah 2, berarti tambah 4. 0 kurang 1, berarti tambah 3. Jadi untuk sementara ini, seperti ini. Dan tahap yang terakhir, yaitu membeli produk. Mulai dari pemain pertama, membayar 6 yen untuk mendapatkan kolom ini. Pemain tersebut meletakkan setiap produk di depannya, di baris yang berbeda. Giliran pemain kedua, membayar 9 yen, dan dapat ini. Misalnya diletakkan di depan sini, jika produknya sama, diletakkan di baris yang sama. Dan giliran pemain berikutnya, membayar 12 yen, yang paling mahal. Catatan, Tuna atau Maguro, nilainya tidak dipengaruhi oleh harga pasar, karena tidak ada penanda produknya. Tapi memiliki daftar harga tetap. Di akhir permainan, satu kartu berharga 3 yen, 2, 7 yen, 3, 12 yen, 4, 18 yen, dan seterusnya. Kolom ini tidak dibeli, bisa keluar. Pemain ini membeli harga tertinggi, jadi token pemain pertama pindah ke pemain ketiga. Kemudian, ronde berikutnya dimulai. Jika mendapatkan kartu Yakuza, berarti harus membuang satu produk yang sudah dimiliki. Ini adalah kartu Joker. Ini bisa diletakkan dimanapun, di barisan yang sudah ada. Misalkan, kalau diletakkan di sini, berarti 3 sake. Atau kalau diletakkan di sini, 2 fugu, ini berarti 2 maguro, kalau di sini, berarti 2 tako. Tapi kartu ini tidak bisa diletakkan sebagai kartu pertama di barisan tersebut. Misalnya saja, pada saat tahap pembelian, tidak memiliki uang yang cukup atau memutuskan untuk tidak membeli, kalian bisa skip dan mendapatkan 3 yen dari bank. Pertama-tama, kita meletakkan penanda produk sesuai dengan peringkatnya. Udang, peringkat pertama, peringkat kedua, ketiga, kerang keempat, peringkat terakhir, gurita. Berdasarkan harga-harga ini, kalian bisa menilai berapa banyak uang yang kalian dapatkan. Kita mulai dengan ini. Di sini, 1 udang dapat 10, ikan buntal, masing-masing berharga 7, total 35, 3 salmon 15, kerang, ada 1, 3 yen, gurita dapat 6 yen. Semua uang yang didapat dijumlahkan, lalu masuk ke pemain kedua, udang 30, ikan buntal 21, tidak ada salmon, kerang 9, gurita 1 yen. Setelah semua uang ini dihitung, masuk ke pemain ketiga, 20 dari udang, ikan buntal 35, dari salmon dapat 20, dari kerang dapat 3, yang terakhir gurita 3 yen. Dan semua uang ini dijumlahkan. Kemudian, masih ada kartu-kartu atau produk-produk spesial. Tuna, tidak dikengaruhi oleh harga pasar. Di sini, 3 tuna, berarti mendapatkan tambahan 12 yen. Berikutnya, 9 tuna, dapat tambahan 63 yen. Berikutnya, tidak ada tuna. Lalu, poin-poin tadi dijumlahkan. Sekarang, bonus poin. Pemain yang memiliki jumlah Yakuza paling banyak, mendapatkan bonus 3 poin. Dalam hal ini, pemain ini mendapatkan tambahan 3 poin. Lalu, ada tambahan 5 poin untuk pemain yang memiliki produk dengan peringkat terendah yang paling banyak. Dalam hal ini gurita, berarti, pemain ini dapat tambahan 5 poin. Kemudian, bagi pemain yang mempunyai paling sedikit 8 kartu untuk produk yang sama, mendapatkan tambahan 10 poin. Kartu terbanyak di sini, 5, 6, 9. Berarti pemain ini mendapatkan tambahan 10 poin. Dan bagi pemain yang memiliki semua produk, 6 produk, dan masing-masing produknya paling sedikit 3 kartu, mendapatkan 10 poin tambahan. Di sini, 6 produk, sayangnya, udang dan kerang hanya ada 1 kartu. Hanya ada 5 produk, hanya ada 5 produk. Jadi, dalam hal ini, tidak ada yang mendapatkan bonus 10 poin. Kemudian, semua poin-poin tadi dijumlahkan. bagi siapa yang memiliki poin paling banyak, dialah pemenangnya. Jika sampai ada beberapa poin tertinggi yang sama, siapa yang memiliki sisa kartu spesial terbanyak, dia pemenangnya. Semoga kalian suka videonya. Jangan lupa, like, dan subscribe. Sampai jumpa! tips. Karena permainan ini, titik beratnya adalah untuk memanipulasi pasar, pikirkan baik-baik, karcis-karcis harga, mana yang akan kalian pakai. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!